Muhammad Yusuf Ate mengharapkan tanggapan masyarakat terhadap nama-nama Capim dan calon bewas KPK yang diumumkan melalui website Kementerian Sekretariat Negara dan KPK. Ya, tanggapan bisa disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi, website administrasi Panitia Seleksi Elektronik atau email ke pansel.capim.kpk at setnek.go.id hingga 24 Agustus mendatang. Mulai hari ini mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi calon pimpinan dan lewan pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tanggapan masyarakat atau informasi masyarakat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi mulai hari ini 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 melalui website administrasi Panitia Seleksi Elektronik atau APEL pada alamat apel.seknek.go.id atau melalui email ke pansel.capim.kpk.seknek.go.id dan pansel.cadewas.kpk.seknek.go.id Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!